Selamat siang Tribuner, sekali ini ada Mufti Fauzia, masih menemani Anda di Bincang Universitas. Nah, Universitas kali ini akan ada Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta. Dan sudah hadir bersama Mufti di sini ada Bapak Indra Permana STMT yang sebagai Kaprodi D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat atau TPP. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Mufti. Luar biasa, gimana kabarnya? Baik-baik. Baik, sehat ya? Sehat selalu. Luar biasa. Nah Pak, ini kan kita bakal ngomongin tentang Universitas Tunas Pembangunan. Dan Bapak ini adalah salah satu, merupakan Kaprodi begitu ya, D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat atau TPP. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Untuk Tribuners, gimana sih atau apa sih itu Prodi TPP? Oke, Prodi TPP, Teknologi Pemeliharaan Pesawat. Jadi intinya memang ini dikhususkan atau difokuskan untuk bagi siswa-siswa atau apalagi yang sudah lulus yang berminat untuk melanjutkan karir ke depannya sebagai atau belajar tentang bagaimana memelihara pesawat. Intinya itu tentang pesawat, kemudian kita khususkan bagaimana cara-cara atau mereka belajar memelihara pesawat itu bagaimana sih. Oke, ini mengenai tentang Prodi TPP di UTP begitu ya. Ini memang sudah lama atau memang Prodi baru di UTP sendiri? Jadi ini merupakan satu Prodi baru. Jadi UTP ini baru tahun lalu membuka program vokasi. Vokasi yang apa namanya diploma, ada dua, salah satunya ini TPP. Jadi ini memang program baru TPP di UTP. Bahkan di Jawa Tengah pun ini masih yang pertama itu tentang pesawat gitu ya. Luar biasa, ini memang pertama ya Tribuners. Dan memang kalau misalkan mungkin banyak Tribuners atau mungkin banyak mahasiswa yang ingin masuk ke universitas. Yang paling banyak ditanya nih, Pak, ini berkaitan dengan prospek kerja lulusan dari TPP. Itu seperti apa? Ya, prospek kerja itu TPP karena pembelian pesawat ya. Jadi utamanya itu memang di industri pembelian pesawat. Atau kita kenalnya sebagai MRO Maintenance, Repair, and Overhaul. Itu kebanyakannya seperti contohnya ya. Yang ada di Indonesia itu ada yang namanya KMF di Jakarta, kemudian ada yang namanya MMF di Surabaya. Kalau di Batam itu ada Batam Aerotanik, yang lain dan sebagainya. Itu prospek kerja utamanya nanti ke arah sana. Tapi selain ke apa namanya industri perawatan pesawat, bisa juga ke industri yang lainnya. Yang utamanya tentang manufaktur. Misalnya di PTDI atau yang membutuhkan keahlian manufaktur. Kemudian keahlian-keahlian yang berkaitan dengan perawatan pesawat atau perawatan turbin pun bisa. Jadi bahkan ke institusi pemerintah pun juga bisa. Tapi pada intinya utamanya memang ke industri perawatan pesawat. Oke, ini mungkin karena pertama di Surakarta bisa dibilang begitu ya. Ini mungkin banyak yang penasaran. Kalau mungkin ekonomi atau pendidikan ekonomi membahas tentang ekonomi, akutansi, tentang akutansi. Kalau dari TPP sendiri, ini belajarnya apa aja sih Pak? Di TPP ini sebenarnya kalau di pembelahan pesawat itu istilahnya apa ya? Subjurusannya itu ada beberapa. Jadi kalau di UTP ini sekarang kurikulumnya lebih ke arah yang mempelajari tentang struktur pesawat. Pesawat yang, pesawat itu ada yang namanya pesawat yang fixed wing yang kita biasa-biasa naik. Itu kayak Boeing, sebagainya itu namanya set-tetap atau fixed wing. Ada juga yang kalau helikopter namanya rotary wing. Nah, kalau di UTP ini kita lebih fokus yang pertama struktur pesawat dengan set-tetap atau fixed wing. Dan juga mesinnya mesin turbin yang kita arahkan ke arah sana. Nah, sebenarnya ada juga nanti ke depannya, pengembangan ke depannya bisa juga pesawat dengan mesin piston. Ada juga nanti ke depannya ada namanya iara-iara itu bagian avioniknya. Instrumentasinya dan sebagainya itu ke depannya kita akan kembangan sama. Tapi sekarang kita masih fokus dulu di pesawat saya tetap, strukturnya dan juga mesin turbin. Dan paling mungkin banyak juga jadi pertanyaan tribuners begitu ya. Kira-kira untuk fasilitas yang ada di UTP sendiri di Prodi Baru, ya ini Prodi Teknologi Pemeliharaan Pesawat ini seperti apa Pak? Oke, jadi memang ini Prodi Baru ya. Jadi kita fasilitas, kita adakan, terutama lab, itu kita memang kalau namanya perawatan pesawat itu pasti butuh lab yang cukup banyak, ya terutama pesawat, kita adakan secara bertahap yang sekarang sudah ada itu general workshop. Jadi nanti mahasiswa itu kita ajarkan juga teknik-teknik dasar, atau basic-basic itu mulai dari basic-basic perawatan, basic-basic skill ya. Karena ini kita fokusnya ke skill, itu tentang bagaimana mereka kerja bangku itu misalnya ada ngikir atau apa, nah itu mereka akan belajar juga. Kemudian mereka akan belajar bagaimana dasar-dasar mesin, permesinan, bubut, bor, kemudian las, dan sebagainya. Mereka juga akan belajar di situ. Nah, di sini kita sudah adakan lab-nya itu. Nah, kemudian setelah bertahap kita akan adakan juga nanti, karena perawatan pesawat itu perlu yang namanya pesawat, masih ada perlu pesawat. Pesawatnya gitu ya. Pesawatnya mas ada. Nah, itu yang bisa dinyalakan namanya ground run, namanya pesawatnya itu harus bisa dinyalakan. Kemudian tentunya karena kita konsentrasinya ke engine, turbin, perlu ada nanti engine-nya. Jadi mereka, mahasiswa juga bisa belajar bagaimana ngoprek engine. Jadi ngelepas engine bagian-bagainnya, nanti di-assemble lagi. Itu mereka harus bisa juga. Itu sebagai apa namanya, utamanya. Tapi yang kita, ya kalau fasil seperti ruang kuliah pasti ada ya, ruang kuliah, kantor dan sebagainya juga, lab-lab kita adakan secara bertahap. Yang sudah ada sekarang, yang general, yang utama itu kita sudah ada. Kedepannya kita tambahkan tentang pesawat, engine dan sebagainya. Berarti akan terus dikembangkan begitu ya Pak ya? Pasti. Oke, luar biasa. Mungkin banyak juga tribuners yang penasaran begitu Pak, tentang ini kan bisa dibilang prodi baru begitu. Terus untuk para pengajar, mungkin tribuners juga penasaran. Kira-kira pengajar itu seperti apa? Dosen dan juga instruktur praktikumnya ini memang susah ada atau memang sudah ada sebelumnya? Atau memang seperti apa Pak? Oke, jadi untuk pengajar, kita kan kita mengacu ke kurikulum. Jadi kalau di perguruan tinggi kan kita ngacunya ke kurikulum dikti ya. Nah, tapi di pembelian pesawat itu ada juga institusi lain yang perlu kita koordinasikan juga. Namanya itu di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Namanya itu DKPPU, Direktora Kolek Udaraan. Nah, itu yang memberikan izin. Ijin untuk suatu institusi pelatihan, pelatihan pesawat. Nah, kita juga akan mengacu ke regulasi yang diterbitkan oleh DKPPU ini. Jadi regulasinya, jadi kurikulumnya kita juga akan mengacu ke sana. Nah, di regulasi tersebut itu ada regulasi tentang harus ada apa saja, itu ada detailnya. Kemudian pengajarnya seperti apa, kualifikasi seperti apa. Nah, di sini tentunya kita akan comply atau kita akan patuh terhadap regulasi tersebut. Jadi ada pengajarnya, itu yang punya lisensi. Pasti harus ada yang punya lisensi. Kemudian yang punya experience. Nah, jadi di sini tidak hanya pengajar dari sisi di UTP-nya saja, jadi di sisi dosennya, tapi juga kita punya instruktur yang punya lisensi. Sekaligus nanti kita juga akan kerjasama dengan industri juga. Jadi dari industri, itu kita aja kerjasama dan harapannya praktisi-praktisi dari industri itu bisa langsung terjun mengajar juga di UTP. Jadi rencananya kita berkolaborasi lah. Jadi harus ada produk kolaborasi di sini. Jadi memang dosen sudah terpercaya dan pastinya juga akan berkolaborasi dengan praktisi dari luar begitu ya. Betul, ya. Mungkin juga banyak yang penasaran ya Tribuners ya. Ini berkaitan dengan biaya. Nah, ini yang paling banyak dipertanyakan juga begitu Pak. Biayanya seperti apa Pak di sana? Ya, jadi memang namanya kalau di daerah bidang pesawat, mau jadi pilot, mau jadi apa, itu biasanya biayanya mahal-mahal. Lumayan lah ya. Karena memang untuk praktikum, untuk apa, itu juga pasti memerlukan biaya. Sekali gue juga, ya dari institurnya juga harus tertentu ya, berlisensi, kemudian dari praktisi. Jadi memang kalau di UTP ini, tapi di antara semua, apa namanya, semua perguruan produs jenis, atau produs jenis itu di institusi lain, itu kita yang termasuk yang paling murah gitu. Jadi biaya kuliah per semesternya nggak sampai 8 juta per semesternya. Dan itu bisa dicicil 3 kali dalam 3 apa namanya portal. Ada portal awal itu portal, apa namanya, KRS atau di awal-awal itu ya. Kemudian UTS dan UAS. Jadi 8 juta per semesternya itu bisa dicicil 3 kali itu. Tapi untuk awal-awal masuk itu ada biaya pengembangan dan apa, nanti bisa dilihat langsung di brosernya TPP. Itu sekitar hampir 15 juta untuk total semua. Brosers SPP 9-1. Kemudian per semesternya nanti nggak sampai 8 juta per semesternya. Lumayan begitu Pak ya. Tapi mungkin jurus dari mahasiswa begitu ya, yang mungkin memang bisa dibilang jadi pemburu di perkulihan, itu adalah memburu beasiswa. Nah untuk di UTP sendiri Pak, itu kira-kira mahasiswa bisa berburu beasiswa atau nggak nih? Ya pastinya ada ya, pastinya di UTP ada. Itu tapi beasiswa di kelola, terpusat di UTP ya. Jadi ada beberapa person mahasiswa TPP yang akan bisa dapat beasiswa. Karena semakin itu di semest mulai, apa namanya, di tahun kedua, itu mahasiswa itu bisa mulai apply ke beasiswa. Jadi UTP sekitar ada beberapa beasiswa. Ada sekitar, ada beasiswa dari BI, ada beasiswa dari BNI, kemudian beasiswa prestasi akademik, dan sebagainya ada beberapa beasiswa yang bisa di-apply sama mahasiswa. Jadi jangan khawatir, nanti pasti ada beasiswa yang bisa di-apply ke depannya. Jadi memang nggak usah takut ya tribuners untuk daftar di program studi teknologi pemeliharaan pesawat. Karena memang ini bisa jadi salah satu pilihan juga ya Pak ya, untuk tribuners mungkin atau yang sekarang SMA, SMK sederajat ingin masuk ke perkuliahan. Tapi yang ditanyakan juga nih Pak, kira-kira tentang lulusan setelah dari TPP, ini apakah lulusan menerima basic lisensi kita? Oke, jadi ini sebelum masuk ke situ, jadi yang boleh melakukan perawatan pesawat, yang boleh melakukan pembelahan pesawat itu bukan sembarangan orang, apa, mekanik sembarangan langsung terjun ke pesawat itu nggak boleh. Jadi yang boleh hanya yang mempunyai lisensi. Jadi kalau misalnya nggak punya lisensi, paling di industri pembelahan pesawat itu jadinya sebagai helper atau apa gitu, langsung terjun ke pesawatnya. Nah, di sini lisensi itu pun ada yang namanya basic lisensi, kemudian nanti jenjang berikutnya ada yang namanya aircraft maintenance engineer lisensi, gitu ya, yang tergantung di pesawatnya. Tapi sebelum masuk ke situ, harus punya basic dulu. Nah, di sini target kami, setelah mahasiswa lulus, mahasiswa harus bisa dapatkan basic lisensi ini. Tapi tentunya basic lisensi ini bisa didapatkan ketika mahasiswa itu, apa namanya, istilahnya itu belajar di institusi yang punya namanya AMTO, Approved Maintenance Training Organization. Nah, itu yang mengeluarkan tadi tuh, DKBPU tadi tuh. Nah, misalnya UTP juga akan, apa namanya, sedang dalam proses untuk apply AMTO ini, sehingga nanti mahasiswa ketika lulus dari UTP, selain dia dapat ijazah Dikti, dari ijazah D3, juga dapat namanya basic lisensi. Jadi mereka kalau misalnya mau bekerja di industri perawatan bisa, gitu, karena punya lisensi ini. Oke, jadi Tribuners nggak usah khawatir ya. Kira-kira untuk Tribuners yang mungkin juga penasaran dengan Prodi ini, begitu Pak ya, terus ingin ikut bergabung, terus mempelajari lebih dalam tentang kepesawatan, karena banyak orang tuh taunya memang naik pesawat, terus taunya memang helikopter, jadi jadinya seperti itu, tapi untuk basic-basic atau mungkin untuk pemeliharaan pesawat seperti apa, itu memang banyak orang yang juga belum mengetahui, begitu. Tapi di tengah pandemi seperti ini, Pak, ini memang sudah berjalan satu tahun lebih lah Pak ya, ini pandeminya. Dari perkuliahan sendiri di UTP, itu seperti apa di tengah pandemi? Ya, memang kalau untuk perkuliahan, apa namanya, ini kan karena ini sifatnya itu skill-nya yang diutamakan, namanya skill-nya, jadi kita dari sisi kurikulum juga sekitar 60 sekian persen itu praktik, teori itu sekitar cuma 30 persen lah, teori. Namanya praktik, itu kalau nggak berhadapan langsung sama bendanya, ngoprek sendiri, nggak bisa, mau online gitu, nggak gimana bayanginnya, jadi harus tajun langsung, kemudian kalau mau praktik, ngikir, masa virtual nggak, susah gitu, jadi itu kan harus hands on, itu harus kita nyoba sendiri gitu, jadi memang kemarin kita strateginya, itu waktu di awal-awal, teori kita menunjukkan semua di awal, jadi ada kemarin satu semester itu, di semester awal, itu teori semuanya, tapi memang resikonya, mahasiswa ya, apa namanya online, belajar kuliah online gitu, habis itu ya pasti agak ada bosannya, atau apanya gitu ya, tapi sekarang di semester 2, itu kita udah mulai dengan praktik, tapi terbatas, jadi misalnya di satu ruang apa namanya, praktikum yang agak cukup luas, hanya ya lima orang gitu, dengan satu instruktur, jadi kita batasi itu, jadi dengan protokol kesehatan tentunya, jadi kita usahakan, apa namanya, protokol kesehatan tetap terlaksana, dan pembatasan jarak tetap ada, jadi praktikum memang, gak bisa dihindari, kalau misalnya tanpa praktik, ya gak bisa, karena memang di kurikulumnya pun, dari regulasinya, itu memang harus praktik, kalau gak ada praktik, ya gimana gitu, mereka mengasah skill buat, apa namanya, jadi mekanik gitu, karena memang judulnya udah pesawat, jadi memang ya harus berhubungan, atau mungkin juga harus, apa ya, megang pesawarnya langsung gitu, dan banyak juga nih, seperti yang tadi Mufti udah sampaikan, begitu Pak Ender dan juga Tribuners, ini berkaitan dengan pesawat, banyak orang taunya ya, pesawat ya, naik pesawat, pesawatnya itu seperti apa, ya pesawatnya bersayap, begitu ya Pak ya, tapi banyak juga yang penasaran, Mufti juga penasaran, yang bikin pesawat itu bisa terbang tuh, sebenarnya apa sih Pak? Oke, jadi tentunya, pesawat ya, ada pesawat, tadi saya sampaikan ada pesawat, yang namanya, saya tetap gitu ya, ada yang pesawat, yang namanya, apa namanya, baling-baling gitu ya, rotary wing namanya, nah itu, pada intinya, sama, mau rotary wing, mau sayap, itu ada suatu, apa namanya, sayap ada suatu bentuk, ketika dia terkena aliran udara, itu akan menghasilkan, gaya angkat gitu, nah sama aja, sebenarnya mau di rotary wing, mau musayet, tapi itu ya pakai, namanya itu, bentuknya airfoil, nah itu, kalau misalnya, dia mendapatkan suatu, aliran udara, nah itu akan, namanya itu, ada gaya aerodendamikanya lah, itu sehingga menghasilkan, gaya angkat, jadi, intinya ya, pokoknya harus ada aliran udara dulu, gimana caranya, kalau pesawat, yang saya tetap ya didorong, pakai engine gitu, ada-ada engine ya, kemudian maju, ada aliran udara, yang mereka akan, bisa terbang, jadi intinya secara, garis besar seperti itu, tapi kalau detailnya ya, mesti kuliah dulu, bisa di jalan sekarang, berarti memang pesawat punya daya angka, tribuners, jadi mungkin, buat tribuners yang penasaran, gimana sih caranya, pesawat bisa naik, gitu kan, banyak orang tuh taunya cuma, ya naik pesawat, gitu ya, terus, ya pesawat seperti itu bentuknya, terus ada helikopter, gitu, nah, mungkin kalau bisa dibilang, di Indonesia ini, dunia penerbangan juga sudah luar biasa, begitu ya, apalagi juga, sekarang Indonesia juga ada pengamanan, di bagian udara, terus ada darat, dan sebagainya, mungkin juga banyak yang penasaran, begitu Pak, sebenarnya, apa saja sih aspek yang membangun, dari dunia penerbangan sendiri? dunia penerbangan itu, luas, gitu ya, jadi penerbangan itu, ya pesawat, pesawatnya sendiri, ada airportnya, ya kemudian nanti, ada juga namanya maintenance-nya, nanti, ada yang manufakturnya, di awal, nah, itu semua itu tergabung, jadi satu, ya disebut penerbangan, ya keseluruhan itu, keseluruhan, begitu ya, tapi di sini, yang perlu diketahui, bahwa pesawat itu, yang awal itu didesain, di manufaktur, nah Indonesia punya, namanya PTDI, gitu ya, bagian manufaktur pesawat, kemudian, setelah pesawat itu, selesai diproduksi, dapat sertifikat, untuk bisa laik terbang, nah, selesai dioperasikan, yang mengoperasikan siapa? nah, ada yang namanya airline, ada yang namanya, airportnya, di bawahnya, kalau di Indonesia, namanya Angkasa Pura, yang apa namanya, mengatur navigasi, kemudian, dan sebagainya itu, ada navigasi, ada ATC-nya, ada apanya, nah, kemudian, pesawat itu sendiri, ketika dioperasikan, setelah sekian jam, harus namanya, masuk ke maintenance, gitu, selain ada line maintenance, yang ngecek setiap mal terbang, ada juga ketika, beberapa jam beroperasi, ya, itu ada peraturannya, ya, mereka harus masuk ke bengkel, gitu, maintenance, untuk dicek semuanya, nah, tiap bagian-bagian ini, itu punya orang-orang dengan keahlian masing-masing, jadi, misalnya, di bagian awal, di orang mendesain, ya, harus orang yang bisa mendesain, yang bisa menganalisis, gitu, nah, beda dengan keahliannya, dengan orang yang mendesain, dengan orang yang mekanik, yang apa namanya, merawat pesawat, itu keahliannya udah berbeda, satu, harus bisa analisis, harus bisa desain, satu, harus bisa terjun langsung, untuk memperbaiki pesawat, nah, itu keahlian berbeda-beda, nah, di UTP sekarang ini, itu mengambil porsi, itu saat ini, yang di bagian maintenance-nya dulu, nah, ke depannya juga, kita berencana untuk masuk ke bagian aviasinya, ke dunia, apa namanya, airline-nya, airport-nya, kemudian, di airport pun ada yang di bagian ground-nya, ada yang di bagian kargo-nya, untuk ngatur kargo servisnya, ada juga aviation security-nya, nah, macam-macam, nah, itu, banyak bidangnya, nah, UTP saat ini, masuk, masih di perawatan pesawat, nah, ke depannya kita akan masuk juga di bagian yang, aviation security, kargo, dan sebagainya, itu, pertahap kita, jadi, seperti kayak rumah undergantara lah, harapannya, seperti depannya gitu, saya punya nanti, punya airport sendiri gitu, lagi tribuners, yang paling juga tadi disinggung tentang desain, begitu ya, untuk, untuk desain dari pesawat sendiri, itu, untuk, apa ya, diproduksi, itu seperti apa Pak? ya, desain pesawat, kalau desain itu memang, apa namanya, tergantung dari, apa namanya, requirement itu persahabatan pesawatannya, kita mau, ya, ada juga market-nya, ada juga apa-nya gitu, analisisnya gitu, misalnya sekarang ada, kalau di regional, kita kenal, ada namanya pesawat ATR, kemudian, perusahaannya yang, apa namanya, almarhum, apa, Pak Bibi, itu kan, sekarang ngembangkan R80, nah itu, ada yang turboprop, ada yang, kalau bisa naik, mungkin pesawat yang besar tuh, itu namanya, pakai mesin yang turbofan, yang Boeing, sebagainya, itu memang, desainnya, bisa beda-beda, jadi kelihatannya sama, tapi ternyata, beda-beda itu semua, dan itu, semua, apa namanya, ada manualnya, ada, untuk perawatannya, ya, terkait sama perawatannya, itu, masing-masing pesawat tuh, ada manualnya, dan, yang boleh merawat, itu yang, yang punya, namanya, type rating, yang punya, aircraft maintenance, engineer license, itu yang, berhak untuk, merilis pesawat tersebut, jadi, tiap-tiap pesawat tuh, ada mekaniknya sendiri lah, mekaniknya, tersertifikasi sendiri itu, masing-masing itu, ada, ya, porsinya masing-masing, jadi gak bisa, pesawat, apa namanya, misalnya pesawat Boeing, gitu, dia, langsung menangani pesawat Airbus, Airbus, tapi dia gak punya license Airbus, gak bisa gitu, jadi, ada, masing-masing itu, ada bidang masing-masing, Oke, berarti memang semua sesuai porsinya, begitu ya Pak? Sesuai itunya, ya. Oke, tadi kita juga sudah membahas tentang desain, setelah desain, kita juga akan membahas tentang, cara pengoperasian dari pesawat sendiri, itu seperti apa Pak? Juara pengoperasiannya dari pesawat itu sendiri? Ya memang, kalau setelah pesawat, dia, lifetime-nya dari desain, kemudian dioperasikan, setelah di desain itu, pesawat itu yang pertama harus punya, sertifikat light terbang dulu, tapi sertifikat dulu, itu dari, yang memerlukan DKPPU, jadi, bahwa itu boleh beroperasi di, misalnya di Indonesia, gitu, itu DKPPU harus approve, bahwa, pesawat ini boleh beroperasi di Indonesia, itu yang pertama, nah, setelah didapatkan sertifikasinya, setelah itu ya dioperasikan, tentu di, apa namanya, oleh airline, yang mengoperasikan itu ya, dan tentunya itu semua, ini, pesawat regulasinya sangat ketat, sangat ketat, jadi, kalau misalnya, pesawat itu sebelum berangkat, sebelum beroperasi, itu harus dicek dulu semuanya, itu namanya, pre-flight check, atau routine check, misalnya ada, yang gak sesuai, yang gak boleh terbang pesawatnya, gak boleh, apa namanya, ada minimum equipment, yang apa namanya, harus ada di pesawat, dan itu, harus berfungsi dengan baik, kalau misalnya gak berfungsi, gak boleh terbang, jadi, ini, area dergantara, pesawat itu sangat ketat, sama regulasi, mulai dari desainnya, operasinya, sampai, maintenance-nya, sampai orang-orangnya, itu ada aturannya semua, jadi, beda dengan, kalau misalnya kita mobil, itu, apa namanya, gak mekanik siapapun, bisa gitu, mobil, kalau misalnya ini, gak bisa, jadi, semua ada aturannya, dan mekaniknya pun, gak bisa, misalnya ada, apa namanya, di skinnya, atau kulitnya pesawat ya, itu ada, bengkok sedikit, atau apa gitu, gimana cara repartnya, itu udah ada manualnya, jadi, harus ingetin manual, partnya itu apa, apa namanya, misalnya, revetnya itu, atau pakunya itu, tipenya apa, jenisnya apa, itu gak boleh diganti sembarangan, gak boleh, asal ambil, itu udah harus, udah ada manualnya, tuntunannya, jadi, makanya itu kenapa harus sekolah, dan, gak bisa sembarangan orang, ya harus itu, kan harus patuh sama peraturan, harus tahu manualnya gimana, baca manualnya seperti apa, nanti yang dipasang caranya gimana, itu harus tahu semua, oke, oke, berarti memang semua harus, apa ya, harus sesuai dengan porsinya, begitu ya Pak, karena memang, pesawatnya gak boleh main-main, karena bawa penumpang, terus juga memang, kita ada di udara, begitu ya, dan memang, apa ya, yang di bawah ini nyawa, begitu ya Tribuners, oke, dan ini berkaitan dengan, umur dari pesawat, begitu, kira-kira pesawat sendiri, ini, bisa di operasionalkan, sampai kira-kira berapa tahun, begitu Pak? Oke, itu, pesawat itu, beda-beda, tapi, biasanya, biasanya di antara 20, sampai itu 20 tahun ke atas, itu masih bisa, udah 30 tahun, kita sebut tua, tapi, intinya, kalau misalnya, pesawat itu memang, sudah termaintain dengan baik, kemudian, semua part-partnya, berfungsi dengan baik, itu, DKBPU akan, kalau misalnya, ini, mengizinkan bahwa ini, dia layak terbang, ya bisa terbang, mau pesawat tua, mau pesawat masih muda, pesawat muda pun, kalau misalnya, maintenance-nya gak bagus, gak lebatkan di bulan terbang, jadi, mau pesawatnya udah tua, udah umur 30 tahun, kalau misalnya, dia record maintenance-nya bagus, kemudian, semua berfungsi dengan baik, akan diizinkan buat terbang juga, jadi, itu kembali lagi sama, resip pesawatnya dari sendiri, kemudian, nanti di KBPU, atau, regulator, yang akan mengizinkan dia, kalau misalnya diizinkan terbang, berarti memang, maintenance-nya bagus, pengusian-pengusian bagus, itu aman, jadi, memang, intinya di pesawat ini, sangat ketat sama regulasi, pokoknya, regulasi terpenuhi semua, ya, boleh terbang, ini juga berkaitan dengan, perawatan dari pesawat, begitu lah, kalau untuk perawatan sendiri, Pak, ini dikatakan, pesawat ini perlu perawatan, itu jika seperti apa, Ya, ya, perawatan tentunya, kalau misalnya ada, yang pertama itu, namanya ada schedule maintenance, yang apa namanya, udah rutin, jadi kalau misalnya motor, setiap 2 ribu kilo, harus masuk bengkel, gitu, tapi, kalau motor kan, mau ada yang sampai, berapa ribu kilo, gak masuk bengkel, juga gak, bisa, tapi kalau pesawat gak boleh, udah waktunya, misalnya 2 ribu jam, harus cek ini, 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 ya, harus masuk, harus dicek, itu namanya schedule maintenance, itu, udah ada aturan, setiap 2 ribu jam, dari manufacturer, dari aircraft, yang mendesain pesawat, yang produksi pesawat, udah ada, mengeluarkan manualnya, harus cek ini, ini, setiap berapa jam, setelah 6 ribu jam, atau misalnya 8 ribu jam, harus masuk lagi, ke hanggar, lakukan ini, ini, sekian jam, oh, engineer harus diturunkan, harus dicek ini, itu udah ada, namanya, schedule maintenance, udah ada waktunya, kalau, misalnya udah sampai umurnya, udah waktunya itu, tapi dia tetap, gak di maintenance, gak boleh terbang, gitu, jadi dia udah, ada yang schedule maintenance, ada yang unschedule, unschedule, tergantung case by case, kalau misalnya tiba-tiba, pesawat mau terbang, kena burung, birth impact namanya itu, penyok, itu ya, apa namanya, harus di repair, tentunya, kalau ada yang rusak, harus di repair, gitu. Oke, dan pastinya, kalau misalkan, apa ya, ada kerusakan dalam pesawat, begitu, gak boleh, ada sembarangan orang, yang membetulkan, begitu Pak, kira-kira yang melakukan, atau yang boleh melakukan, perawatan dari pesawat sendiri, itu siapa Pak? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa yang boleh melakukan perawatan, itu yang punya license, jadi, license ini didapatkan, setelah mereka mengikuti training, di institusi yang sudah di-approve, sama DKPPU, gitu ya, minimum, 3000 jam, 3000 jam itu, ya kalau di D3, ya selama 3 tahun itu, dia akan selama 3000 jam, setelah itu terpenuhi, maka dia baru, ikut ujian, ujian dari, DKP juga yang mengadakan ujian, ujian license, kalau lulus, baru dapat namanya basic license, itu namanya basic, nah, kalau basic itu, mereka boleh, boleh melakukan perawatan, tapi, belum punya, hak untuk, atau penang untuk, menge-prove bahwa ini, bisa return to service, atau, boleh jalan lagi, itu belum punya, yang boleh punya itu, di atasnya lagi, setelah dia punya namanya, AMEL, aircraft maintenance engine license, jadi, istilahnya kalau, basic license itu, kayak masih S1 nya lah, perlu, tambah, tambah waktu lagi, buat dapetin AMEL, itu S2 nya, kayak gitu lah, nah, setelah dapat AMEL, itu baru boleh, menge-prove itu, gitu, oke, ini juga berkaitan dengan, karena di, UTP sendiri, ini kan memang program, teknologi pemeliharaan pesawat, TPP ini kan salah satu program, studi baru, begitu ya tribuners, dan juga pastinya, banyak yang penasaran, termasuk mufti juga, gitu ya, ini tentang, UTP sendiri, bagaimana sih peran dari, UTP sendiri, dalam dunia dirgantara, seperti apa? tadi seperti yang saya sampaikan, di awal, di UTP, apa namanya, pesawat ini kan, namanya, ya lifetime, dari nama, mulai dari design, ya, di design, kemudian, analisis, sebagainya, sampai tes, sampai dia dapetin, type certificate, namanya, bahwa itu, pesawat ini, light terbang, bisa dioperasikan, namanya type certificate, nah, setelah itu, dioperasikan, itu dunia aviasi, lah, itu apa namanya, ya, dalamnya ada yang bagian, ya, kargo, ada yang pramunggarinya, ada yang customer service-nya, ada yang bagian manajemen, ada yang ngatur rute, dan sebagainya, nah, kemudian, setelah dioperasikan, yang namanya, maintenance, nah, UTP di sini, ya, itu tadi, sekarang ambil di porsi maintenance-nya dulu, nah, tapi kita sudah merencanakan, untuk masuk ke, ambil bagian, di bagian aviasinya, tadi itu ya, ke depannya, kita akan mengadakan, beberapa training, yang mungkin, kita masih merencanakan, masih digodok, training di bagian aviasinya, jadi, tentunya, untuk bisa mendapatkan, sertifikasi, dan sebagainya, kita akan adakan itu, nah, rencana juga, ke depannya, kita UTP, akan membuka, yang bagian S1-nya, nah, S1 itu, biasanya nanti, lebih ke desain sama analisisnya, di bagian itunya, jadi, harapannya, kalau semua berjalan lancar, ya, di UTP bisa, bisa lengkap lah, gitu, luar biasa emang, dan Pak Indra sendiri, kira-kira, menurut Pak Indra, apa sih, tren dunia, dirgantara ke depannya, itu seperti apa Pak? dirgantara ke depannya, kita bisa lihat, sekarang, udah banyak yang main-main drone, betul, anak muda sekarang, berarti bikin video, pakai drone, semua pakai drone, ke depannya sekarang, lagi rame itu, nanti, lagi rame buat drone, kemudian, lagi rame, gimana caranya, nanti ngirim paket, pakai drone, nggak usah pakai, namanya kargo drone, kemudian, ke depannya ada juga, ya, pemetaan, pakai drone, kemudian, sekarang di agriculture, di pertanian, juga udah mulai pakai drone, buat sprayer, dan sebagainya, ke depannya akan ke sana, tapi tentunya, untuk sampai ke sana, itu perlu ada ya, infrastrukturnya, regulasinya perlu ada, nah ini, yang sekarang lagi digodok sama, apa namanya, pemain-pemain di dunia dirgantara, itu ke depannya itu, itu yang terkait sama drone, ada juga, ya air taxi, dan sebagainya, ke depannya itu, arahnya akan ke arah sana, nah selain itu, sekarang juga berkembang juga, electric aircraft, masuk ke electric, sekarang isunya adalah, isu lingkungan kebanyakan, makanya itu kebanyakan, masuknya ke electric, ada yang pakai, sekarang ada yang mengembangkan juga, di hidrogen, dan sebagainya, nah, arah, ke depannya ya, ke area itu, kebanyakan, jadi, ya drone, kemudian isu lingkungan seperti, energi-energi yang listrik, hidrogate, dan sebagainya, nah itu, mungkin arah, digantara ke depannya, ke arah sana, oke, luar biasa, nah, tribuners, pasti juga sekarang ini, di tengah pandemi begitu ya Pak, dan memang sudah berjalan, satu tahun lebih begitu, dan semua, kampus-kampus, atau universitas memang, apa ya, menyesuaikan dirinya, di tengah pandemi seperti ini, dan, kalau misalkan harapan dari Pak Indra sendiri, untuk pendidikan di Indonesia, apalagi sekarang juga di tengah pandemi, begitu ya, dan banyak, banyak juga mahasiswa yang baru masuk, tapi belum tahu kampusnya, terus juga banyak mahasiswa yang baru masuk kampus, tapi belum ketemu teman-temannya, nah kalau harapan dari Pak Indra sendiri, di tengah pandemi, pendidikan di Indonesia ini, seperti apa Pak? Ya, memang ini, sesuatu yang, apa namanya, harus kita hadapi lah, jadi, mau nggak mau ini, ya suka nggak suka, jadi kita, dihadapkan pada suatu kondisi, di mana, pembatasan untuk bisa bertemu itu kan, jadi, sangat ini, tapi, ini yang perlu kita cari suatu, cari solusi bersama, nggak hanya di perkuliahan, yang kasih, anak-anak yang baru masuk SD pun, mestinya dia bersosialisasi, nggak kenal teman-temannya, gitu kan, itu kan, pasti sekarang di, di Kementikbud, juga pasti memberikan gitu, itu gimana, Indonesia kehilangan generasinya, yang apa namanya, punya sosialisasi, punya apa, itu kan jadi kurang, ya harapannya ke depannya, semoga bisa ditemukan suatu, kalau misalnya diharapkan Corona hilang, total, itu, ya mungkin masih, sepertinya, lagi lama, masih, nggak bisa langsung gini, jadi harapan saya, semoga ditemukan suatu metode, metode, solusi, di mana kita, apa namanya, tentang kesehatan, dan juga tentang pendidikan, ini gimana caranya bisa, melepon, jadi satu, misalnya, dengan metode-metode, pembelajaran yang baru, yang tetap, bagaimana, sosialisasi masih bisa, tapi juga tentang kesehatannya, supaya apa namanya, Corona tidak menyebar, itu juga, bisa kita lakukan, secara bersamaan, berbarengan, kayaknya harus ditemukan, suatu metode yang seperti itu, harapannya, supaya, karena kalau misalnya, cuma online di rumah aja, semua pasti merasakan, pasti, jenuh, ingin ketemu dosen, ingin ketemu temen, kalau apa namanya, ya mahasiswa, TTPP juga, kalau, perhati kapan Pak, perhati kapan Pak, kalau enggak, itu, apa namanya, nggak bisa, jadi memang harus, ada waktunya, tetap, harus melakukan ke kampus, harus apa, tapi memang, ya ini, tentunya, sekarang ada protokol kesehatan, semoga ini, ya Corona cepat, bisa kita atasi, ya itu, supaya, belajaran, utamanya itu, di pendidikan, ini bisa berjalan dengan baik, luar biasa, amin, amin pastinya, Tribuners, dan, ini tentang, teknologi pembelihan, pesawat atau TTPP, begitu ya Pak, mungkin untuk Tribuners, yang pengen, apa ya, ingin bergabung, begitu, bersama dengan UTP, di teknologi pembelihan pesawat, dari, pihak kamu sendiri, jika mungkin Tribuners, ingin tahu info-infonya, mungkin bisa ceknya, di mana Pak? ceknya, ada, kalau secara online, ya, ada di website-nya, www.utp.ac.id, oke, kemudian, kalau di Instagram, kita juga ada, Instagramnya UTP, di TTPP pun juga ada, Instagramnya, TTPP UTP Surakarta, kalau nanti Instagramnya ada, tapi utamanya, kalau di PMB-nya, di Instagramnya UTP, itu bisa dicek, banyak sekali informasinya, jadi, ataupun, bisa juga, kalau bisa datang langsung ke UTP, bisa datang ke UTP, itu bisa, di bagian depannya, di kampus yang di Balai Kambang, di kampus pusat, itu nanti bisa ada informasi, PMB di situ. Baik, luar biasa, terima kasih Pak Indra, sudah memberikan informasi, kepada Tribuners, dan juga Mufti, tentang bagaimana pesawat, dan juga, informasi tentang, Prodi D3 teknologi pembelian pesawat, dan Tribuners, terima kasih, Anda sudah bergabung bersama kami, bersama Mufti, dan juga Pak Indra, mengenai tentang, membahas tentang, Universitas Tunas Pembangunan, lebih jelasnya juga, tentang D3 teknologi pembelian pesawat, dan Tribuners, demikianlah, bincang Mufti, bersama dengan Pak Indra, terima kasih, sudah bergabung bersama kami, Mufti Fauzia pamit undur diri, kami mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!